Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak soleh dan solehah doa kurduba Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat semua ya Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi Dalam mata pelajaran tematik bersama dengan Ibu Tia Kali ini kita akan belajar bersama matematika ya Tentang penjumpahan dan pengurangan bilangan ratusan Bagaimana anak-anak siap semua? Pastinya kalian bersemangat ya Mari kita mulai belajar bersama kita hari ini Sebelumnya mari bersama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak-anak pertama kita akan belajar tentang Penjumlahan bilangan ratusan Baik anak-anak sekarang Ibu ada soal Berapakah hasil penjumlahan dari 136 ditambah 127? Cara pertama akan kita kerjakan dengan cara memakai bantuan gambar Nah pada gambar ini kita melihat ada 136 balok dan juga ada 127 balok yang ditambahkan Balok ratusan ditambah dengan balok ratusan Balok puluhan ditambah dengan balok puluhan Dan balok satuan ditambah dengan balok satuan Nah hasilnya adalah 263 balok Yang kedua kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun panjang Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat ya teman-teman Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal ini dengan menggunakan nilai tempatnya Oke Pertama kita lihat bilangan yang kita mau tambahkan yaitu 136 Nah bilangan 136 ini merupakan bilangan ratusan ya Kenapa? Karena terdiri dari 3 angka 1, 2, 3 Nah berarti kita bisa memecahkannya menjadi ratusan Puluhan Dan satuan Pada nilai tempat ratusan Berapakah yang menuduki nilai tempat ratusan? Ya ingat nilai ratusan selalu adalah angka paling depan Angka berapakah itu? Ya adalah angka 1 Sedangkan pada tempat puluhan adalah angka setelah angka ratusan Angka berapa itu? Ya angka 3 Ini ya lalu pada tempat satuan Angka berapa? Ya ada angka 6 Ya ingat lagi ciri-ciri bilangan ratusan bagaimana terdiri dari 3 angka Sehingga angka 1 pada nilai ratusan ini nilainya adalah 100 3 angka kan? 1, 2, 3 Pada tempat puluhan adalah terdiri dari 2 angka ya teman-teman Jadi angka 3 ini pada tempat puluhan bernilai 30 Sedangkan pada nilai tempat satuan Angkanya terdiri dari 1 angka sehingga tetap angka 6 Oke jadi kita sekarang tahu pada bilangan 136 terdiri dari 1 ratusan, 30-an, dan 6 satuan Lalu kita coba dengan bilangan yang kedua yang akan kita tambahkan yaitu 127 Pada bilangan 127 Pada bilangan 127 tempat ratusan juga diduduki oleh angka 1 yang nilainya 100 Sedangkan angka puluhan diduduki oleh angka 2 sehingga nilainya 20 Sedangkan pada satuan ditempati oleh angka 7 Nah ratusan terdiri dari 3 angka, puluhan terdiri dari 2 angka, satuan terdiri dari 1 angka Nah sekarang kita sudah melihat nilai tempat masing-masing bilangan Kita akan menambahkannya 1 persatu Nah dari mana kita mulai menjumlahkannya? Kita mulai menjumlahkannya dari belakang yaitu dari nilai tempat satuan Di sini ada angka 6 dan angka 7 Kita tambahkan ya 6 ditambah 7 ada berapa? Ya ada 13 Lalu ada 30 ditambah 20 3 ditambah 2 berapa? Ya benar 50 Tinggal diturunkan molnya ya Nih 50 jadinya Lalu pada tempat ratusan 1 ditambah 1 berapa? 2 Nolnya tinggal diturunkan Seperti ini Sehingga sekarang ada angka 250 dan 13 Nah Kita lihat ya Pada angka ratusan hasilnya 200 Benar terdiri dari 3 angka Ada angka puluhan hasilnya 50 Benar terdiri dari 2 angka Sedangkan di satuan di sini 6 ditambah 7 Hasilnya kok puluhan ya Kenapa? Karena terdiri dari 2 angka 1, 2 Bagaimana caranya? Nah Caranya adalah Kita akan mengelombokkan kembali angka 13 ini ke puluhan dan satuannya Nah Tolan-tolan ya Pertama Kita tulis lagi 200 Ditambah 50 Ditambah berapa jadinya? Ya Di sini ada angka 10 Angka 10 dari mana? Angka 1 Jadi angka 1 ini adalah Angka puluhan dari angka 13 Ditambah satuannya Yaitu 3 11 teman-teman 200 ditambah 50 Ditambah 10 10 itu adalah puluhan dari angka 13 ini ya Sedangkan angka 3 adalah satuannya Seperti ini ya Lalu bagaimana? Kita tinggal mengambahkannya Ingat Ratusan dengan ratusan Puluhan dengan puluhan Dan satuan dengan satuan Sekali lagi Ratusan dengan ratusan Puluhan dengan puluhan Dan satuan dengan satuan Hanya ada angka ratusan 1 Yaitu Berapa? 200 Nah Di puluhannya ada 2 Ada angka 50 Dan angka 10 5 ditambah 2 berapa? Ya 60 Ya Lalu Satuannya hanya ada satu angka Yaitu angka 3 Nah sekarang Kita bisa menjawab soal ini Jadi hasilnya adalah Ratusannya berapa? Ya Ini ratusannya 2 Puluhannya 6 Satuannya 3 Nah Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman Berapakah hasilnya? Jadi hasil dari penjumlahan 136 Ditambah 127 Adalah 263 Ibu ulangi ya Caranya tadi ingat Kita pisahkan ratusan Puluhan dan satuannya Lalu ratusannya kita tambahkan Puluhannya kita tambahkan Dan satuannya kita tambahkan Nah Jika ada satuannya hasilnya ternyata Seperti ini Dua angka Kita pecah lagi Puluhan dan satuannya seperti ini Lalu kita tambahkan masing-masing Ratusan dengan ratusan Puluhan dengan puluhan Dan satuan dengan satuan Ratusannya cuma 1 Puluhannya ada 2 50 dan 10 Nah jadi 60 Dan satuannya ada 1 Jadi hasilnya adalah 200 Ditambah 60 Ditambah 3 200 tambah 60 Ditambah 3 adalah 263 Sudah Selesai sudah Soalnya ini kita jawabkan Bagaimana? Sudah bukan anak-anak? Yang kedua dengan cara Bersusun pendek Baiklah anak-anak Sekarang kita akan coba Belajar tentang Penjumlahan bersusun pendek Kita masih menggunakan Soal yang tadi ya Yaitu adalah 136 Ditambah dengan 127 Nah Cara mengerjakan Penjumlahan bersusun pendek Adalah Yang kita jumlahkan Pertama adalah Angka satuan Mana angka satuan? Angka satuan adalah Angka yang ada Di paling belakang Kita akan menjumlahkan Yang pertama adalah Satuan Angka berapa itu? Ya Satuannya adalah Angka 6 Ditambah Angka 7 Berapakah hasilnya? 6 ditambah 7 Ya 6 ditambah 7 Hasilnya adalah 13 Nah Ingat Harusnya hasilnya juga Satuan ya Tapi disini ada Dua angka 13 kan terdiri dari Angka 1 dan Angka 3 Terdiri dari Dua angka Sehingga ini termasuk Angka puluhan Bagaimana caranya Teman-teman? Jadi angka berapa ya Yang kita tulis disini? Ya Kita hanya menulis Angka satuannya saja Yaitu adalah Angka 3 Kita tulis disini Angka 3 Lalu kita kemanakan Angka 1? Nah Angka 1 kita simpan Ya Angka 1 ini Satu disimpan Nah Jadi yang ditulis Hanyalah Angka 3 Lalu bagaimana Selanjutnya? Selanjutnya adalah Kita akan menjumlahkan Puluhan Puluhan Angka berapa itu? Di dalam puluhan Ada angka 3 Dan angka 2 3 ditambah 2 Hasilnya berapa? Ya Hasilnya 5 Nah Lalu Jangan lupa Kita tadi Sudah menyimpan Angka 1 ya Nah Angka 1 ini Kita masukkan ke sini Kita jumlahkan Dengan angka 5 Jadi 5 Jadi 5 ditambah Angka 1 Hasilnya adalah 6 Angka 6 ini Yang kita tulis disini Nah Jelas teman-teman? Nah Setelah angka satuan sudah Angka puluhannya sudah Lalu yang terakhir Kita akan menjumlahkan Angka ratusan Angka ratusan Berapa angka ratusannya? Ya Angka 1 dan angka 1 Jadi 1 Ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Angka 2 ini Yang kita tulis disini Nah Sekarang kita tahu hasilnya Jadi 136 ditambah dengan 127 Hasilnya adalah 260 Tidak Soal cerita penjumlahan Baik anak-anak Ya Untuk soal tadi Ingat Berapa jumlah siswa laki-laki Yaitu adalah 149 Sedangkan jumlah siswa Perempuan adalah 153 Dan pertanyaannya adalah Berapa jumlah siswa seluruhnya? Jika yang ditanyakan adalah jumlah Maka Pasti jawabannya adalah Ditambah Baik Lalu kita coba ya Hitung hasilnya ya Jumlah siswa laki-laki Adalah 149 Ditambah dengan jumlah siswa perempuan Adalah 153 Ditanya jumlah Berarti Ditambah Lalu bagaimana caranya? Pertama Kita akan Menjumlahkan Satuan Yaitu Bilangan yang ada Di paling belakang Yaitu adalah 9 Ditambah 3 Berapa hasilnya? 9 Ditambah 3 Hasilnya adalah 12 Nah ingat Karena yang kita jumlahkan Tadi Satuan Sehingga kita tidak Akan menulis 12 disini Tapi kita hanya akan menulis Angka yang ada di paling belakang Angka satuannya Yaitu adalah Angka 2 Sehingga kita tulis disini Angka 2 Angka 1 ini kita simpan Lalu selanjutnya Kita akan menghitung Puluhannya Kita tambahkan puluhannya Yaitu adalah 4 Ditambah 5 Berapa Angka 4 ditambah 5? Ya 4 ditambah 5 Hasilnya 9 Ingat teman-teman Tadi kita masih ada Angka 1 Yang kita simpan Nah Angka 1 ini Kita tambahkan Di kurungan ini ya Sehingga 9 ini Ditambah lagi Dengan 1 Hasilnya adalah 10 Untuk angka 10 Yang kita tulis Juga angka yang di belakang saja Yaitu angka 0 Disini kita tulis 0 Sedangkan Angka 1 Simpan lagi 1 disimpan Lalu Bagaimana selanjutnya? Nah selanjutnya Kita akan menghitung Ratusan Ratusannya adalah Angka 1 Ditambah 1 1 ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Nah Kita tadi masih punya Angka 1 Yang disimpan Kita tambahkan lagi Kesini Ditambah 1 Sama dengan 3 Sehingga Yang kita tulis disini Adalah Angka 3 Nah Jadi Hasil dari 149 Ditambah 153 Adalah 302 Sehingga Jumlah semua siswa Adalah 302 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa